selamat menikmati Pilih kali ini mengajak sahabat melihat proses mengganti nomor HP di data pribadi di rekening bank, di bank BCA Ternyata nomor HP yang kita beli di konter HP tidak semuanya nomor baru Ada juga nomor telepon bekas pakai yang dijual kembali oleh operatornya Ketika nomor itu kita beli, kita tidak bisa mengidentifikasi atau mengenalinya Apakah itu nomor baru atau bekas pakai? Lalu dimana masalahnya? Tonton videonya sampai tuntas ya Agar sahabat gelap tidak merepotkan orang lain ketika tidak menggunakan lagi nomor HP yang biasa digunakan Sahabat, ini proses identifikasi data-data pemilik rekening Mulai dari pemindaian sidik jari, nomor rekening, dan nomor telepon Sebelum videonya lanjut, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen Nah, setelah dilakukan proses sistem di komputer Tidak dapat menerima nomor telepon baru yang baru di input Tiga kali dicoba, tiga kali juga gagal atau ditolak Gagal aktifasi di mesin otomatis Petugas merekomendasikan untuk layanan langsung ke consumer service Jadi harus antri lagi, antrinya hampir 2 jam Nah, ini di meja customer service Setelah dilakukan pelacakan melalui sistem yang ada Ternyata nomor HP keluaran IM3 ini sudah digunakan sahabat lain sebelumnya Nomor HP ini oleh nasabat tersebut belum dicabut dari data rekeningnya di BCA Meskipun nasabat itu tidak menggunakan lagi nomor HP tersebut Jadi sahabat, nomor yang sudah dibeli ini tidak bisa digunakan di data rekening Solusinya harus beli nomor baru lagi Sahabat, sekarang hari kedua antri di BCA Kemarin tidak bisa dituntaskan karena terbentur waktu dan harus beli lagi nomor baru Ini nomor awal dari 0812 Sudah aktifasi untuk penggunaan di HP Sekarang nomornya sedang diverifikasi Semoga nomornya belum pernah digunakan nasabat lainnya Alhamdulillah Penggantian nomor HP di rekening bank akhirnya tuntas juga Sahabat, bila nomor HP kita tidak digunakan lagi di data rekening kita Sebaiknya nomor tersebut dicabut atau diklierkan di bank Dengan begitu nomor HP tersebut jadi clear dan tidak akan menyusahkan orang lain di kemudian hari Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat ya Insya Allah kita akan bertemu di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya